Intro Pandor Gimana 10 hari ini kerjain? Ya Alhamdulillah pak, kan targetnya 25 hari Kemudian kan 3 hari kemarin libur Jadi ya agak terhambat Iya ya, tapi kan Kita harus ngejar deadline, kan klien mintanya 25 hari Iya sih pas Saya juga tau, tapi malah Tukang belum dibayar Iya kamu lagi belum bayar? Ya emang belum cair, pasti beku Yaudah, gampang dah nanti Terus? Jadinya gimana carinya? Ya paling nambah orang sih pak Nambah orang ya? Berapa kira-kira? Ya saya kurang tau sih, tapi nanti saya carinya Ya udah carinya pak Ya selamat edukasi Mandor tadi agak pusing ya Dia mau Mencapai targetnya 25 hari pekerjaan harus selesai Tapi ternyata pekerja-pekerjanya itu Setelah 10 hari kerja Terhenti bekerja selama 3 hari Nah bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah seperti ini Ketika kita temukan di kehidupan kita sehari-hari? Permasalahan-permasalahan seperti ini Itu bisa kita selesaikan dengan konsep matematika Yang kita sebut dengan perbandingan berbalik nilai Nah apa bedanya perbandingan berbalik nilai dengan perbandingan senilai? Perbandingan senilai itu tadi seperti yang saya jelaskan Sahabat edukasi, bahwa perbandingan senilai itu Ketika Sisi yang satu semakin besar Maka sisi yang satunya juga akan makin besar Tapi Ketika perbandingan berbalik nilai Ketika sisi yang satunya nilainya makin besar Maka sisi yang sebelahnya Nilainya akan semakin kecil Itu lah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai Dalam definisi matematikanya perbandingan berbalik nilai itu dikondisikan sebagai rasio Y per X Itu yang rasio Y per X tidak selalu sama Sedangkan hasil kalinya X dikali dengan Y adalah konstan yang selalu sama Jadi Y berbanding terbalik terhadap X Nah hubungan ini dapat ditunjukkan oleh persamaan X dikali Y sama dengan K Atau Y sama dengan K dibagi X Dimana K itu adalah konstanta Itu dia Nah sekarang kita lihat masalah yang dialami oleh mandor yang tadi ya Mandor yang tadi mempunyai pekerja sebanyak 20 orang Nah 20 orang ini diminta untuk menyelesaikan proyek ini selama 25 hari Kemudian mereka bekerja lah Selama 10 hari 10 hari bekerja ternyata pekerjaannya berhenti selama 3 hari Nah pertanyaannya sekarang adalah Jika pekerjaan tersebut harus diselesaikan tepat waktu Maka banyak pekerja yang diperlukan untuk tepat waktu itu adalah berapa Nah pertama seperti biasa kita susun hal-hal yang kita ketahui ini Sahabat edukasi di dalam tabel sehingga pikiran kita runut gitu ya Kita lihat disitu jumlah pekerja itu 20 pekerja untuk awal waktu yang dibutuhkan adalah 25 Kemudian pekerjaan itu sudah diselesaikan selama 10 hari Sudah dikerjakan selama 10 hari Belum selesai Sudah dikerjakan selama 10 hari Maka waktu yang tersisa adalah 25 dikurangi dengan 10 sama dengan 15 hari Jadi selama 10 hari bekerja itu ada 20 pekerja Kemudian selanjutnya setelah 10 hari bekerja pekerjaan ini terhenti selama 3 hari Maka kita lihat disitu waktu yang tersisa adalah 15 dikurangi dengan 3 sama dengan 12 Jadi waktu yang tersisa tinggal 12 hari Nah disitu kita lihat dari tabel yang kita buat ini ada 20 pekerja waktunya 25 hari Nah sekarang X pekerja untuk 12 hari Nah berapa banyak nih pekerjanya Nah seperti yang tadi di konseptualnya bisa kita lihat Kita kalikan langsung 20 dikali dengan 15 sama dengan X dikali dengan 12 Disitu didapatlah X sama dengan 20 kali 15 dibagi 12 X sama dengan 25 Jadi pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah 25 dikurangi dengan 20 sama dengan 5 orang Jadi mandor yang tadi diharus ambil lagi 5 orang untuk membantu 20 orang yang awal Agar pekerjaan itu selesai dalam waktu 12 hari Dan sekali lagi sahabat edukasi jangan pernah menyerah untuk belajar matematika Jangan pernah lelah Semoga ceria terus hidupnya Karena matematika itu membuat kita menjadi mantul Manfaat betul Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!